Intro Publik Indonesia mustahu Diaya upgrade jas 39 varian C atau D sungguh sangat merakyat dan mengesankan Intro Halo Sobat GM Bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Jet tempur jas 39 varian C atau D menjadi armada petarung udara yang banyak diminati Ini dibuktikan jika jet tempur jas 39 varian C atau D sudah dipakai oleh 5 negara di dunia Dikutip dari sahab.com, jet tempur jas 39 varian C terdek digunakan oleh Swedia, Thailand, Hungaria, Afrika Selatan, dan Ceko Terlebih lagi untuk kemampuan jet tempur jas 39 varian C atau D bisa lepas landas di jalan raya Terutama untuk landasan berukuran panjang 800 x 16 meter bisa jadi tempat operasi jas 39 varian C atau D Maka dari itu beruntung bagi sebuah negara bisa memiliki jet tempur jas 39 varian C atau D yang notabene-nya canggih Dilansir zonajakarta.com dari mobilityotlock.com biaya upgrade jet tempur jas 39 varian C atau D juga terbilang murah Diketahui biaya upgrade jet tempur itu berkisar di angka 500 juta Jika dikurs rupiahkan maka upgrade jet tempur tersebut bisa mencapai 7.523 miliar rupiah Hingga terbaru tadi jelaskan lagi berapa unit pembaharuan jet tempur jas 39 varian C atau D yang akan dikerjakan Terlebih lagi fitur beberapa teknologi yang akan diupdate juga masih belum diinformasikan Akan tetapi dari kecanggihan jas 39 varian E tersebut ada harga yang cukup mahal yang harus ditebus Dari defensifio.in jika harga per unit dari jas 39 varian Agrippin berhasil mencapai USD 150 juta Jika dirupiahkan maka harga per unitnya bisa mencapai 21 triliun rupiah Ditambah lagi bahwa harga tersebut ternyata sangat melampaui harga dari F-35 Lightning E milik Amerika Serikat Akan tetapi harga jas 39 varian Agrippin berhasil itu belum diketahui lagi apakah sudah termasuk persenjataan dan paket lainnya Jika seandainya harga jet tempur itu sudah termasuk dalam paket lengkap maka persenjataan gahar sudah pasti ada Persenjataan yang dimaksud adalah mulai dari rudal anti kapal RBS-15 Dan itu pun masih dibekali dengan persenjataan berbagi bom berpembengadu yang sangat gahar Alhasil jas 39 varian M menjadi jet tempur generasi 4,5 plus akan kualitas mumpuni Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!